musik 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 sekarang jam 9 malam dan lihat apa yang datang paket se ketiga banget mau mau unboxing bareng? mau kita buka bareng? oke? let's see what's inside oke? aku bukain dulu satu-satu ntar aku kasih tau ke kalian ya ini apa aja oke? so today is the day of me washing my hair but before that i will use this lash boss rosemary oil hair oil i've been using this for about one month and it's already a half i'll put this all over my scalp and then i'll wait about one hour or maybe one and a half hour then wash my hair with a shampoo so actually today i was thinking about using the shampoo wait let me take the shampoo it's inside this gifts box see ya i was thinking about using this shampoo it's an honey it's a gift from my friend i don't know which one i'll use today but this two the first one is nhani deep moist shampoo so as it written it's for deep moist and then the second one it's the pink one nhani it says melty moist repair shampoo so yeah by the way i have a very i don't know it's oily or dry scalp i have so many dandruff in my scalp and i've been fighting the dandruff since a long time i don't know what product suits hair but i think i will use this one first right now i'm editing my vlog while waiting for my hair oil and now it's time for me to wash my hair right now well i washed my hair jadi aku pake shampoo yang aku tunjukin tadi dan it smells so amazing wanginya enak banget kayak manis madu tapi masih kayak ada rempahnya natural gitu loh bau-bau natural kayak kalo aku keinget di bali gitu terus aku ngerasa emang dia moist bikin rambut aku lembab tapi gak terlalu yang overmoisturized gitu yang gak terlalu lembab gimana jadi sekarang tapi aku mau keringin dulu oke so this is my hair after hair dryer jadi aku naturally punya rambut yang wavy agak bergelombang seperti ini seperti ini terus setelah ini aku mau styling mau catok biar keliatan lebih rapi aja gitu terus shampoo ini bikin lebih cepet kering terus lebih jatuh dan lembut terus tetep moist tapi gak gak terlalu kayak jadi lepek gitu shampoo yang ini sepertinya aku suka dan aku penasaran yang varian warna pink tadi itu bakalan gimana dan aku yakin itu bakalan bagus juga sebelumnya aku pake yang warna kuning yang dia kayak lebih kental gitu dan aku ngerasa itu kurang cocok di aku karena makin lepek jatuhnya terlalu moist terlalu lembab terus akhirnya lepek sehari aja besoknya udah kayak lembut aku lepek gitu dan berat nah tuh but before I have to eat bon appetit so this is my hair after straightened I use this Philips one yang dalamnya pink gini aku gak tau ini tiba-tiba apa terus aku bingong pingin pingin tetep lurus gini atau aku curly kayak si ini do me ini tadaaa kalau kalian lihat vlognya vlogku sebelum-sebelumnya pas aku unboxing ini jadi ini kita nyalain dulu ada tiga temperatur yang pertama 170 yang kedua 190 yang ketiga ada 210 derajat celsius itu yang paling panas tapi aku biasanya pakai yang 170 derajat celsius udah cukup karena aku gak mau rambutku terlalu panas takutnya makin rusak jadi ini otomatis curler gitu putar ada arah ke kanan ada arah ke kiri gitu coba deh gak apa-apa aku lagi pingin curly-curly hari ini oke 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 e See it. This is my favorite part of my YouTube actually. Let's unbox this, okay? Thank you so much. This is my outfit today and the jeans. Bye-bye. This is my makeup. Let's go, kita berangkat. Yeah. 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 Mm-hmm. Yeah. 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 masih boxnya sama baju-bajunya masih aku belum taruh di tempat yang benar karena terus habis unboxing aku bikin konten terus eh try on try on baju-baju ini sama tas-tasnya yep dan disini ini sebenarnya sih kelihatan kayak ini seperti berantakan gitu ya guys tapi sebenarnya tuh aku karena kamarku pembangunannya belum selesai jadi aku sementara taruh ruangan ini dan aku emang belum punya kayak vanity untuk makeup aku jadi sementara aku taruh kayak keranjang 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 gini tuh maaf kalau aku di vlog beberapa vlog aku belakangan yang itu masih kayak berantakan gitu Buon apetit!